Sebelum saya berbagi tutorial bagaimana cara mudah menanam pohon singkong Nah ini kenapa sih sebabnya saya menanam singkong, keuntungannya itu sangat besar sekali Lihat ya, dari daun-daunnya ini aja kita bisa berikan pada binatang ternak kita Lihat ya, hanya daun seperti ini saja sudah seperti ini ya Betapa bumi pertiwi ini betul-betul murah hati ya Nah ini sungguh sangat luar biasa Nah selain saya pergunakan sebagai untuk pakan ternak entok saya Kalau orang sini bilang kabilan, kabilan itu sangat lahap sekali memakan daun singkong Apalagi ini, dari daun hingga umbinya semua itu bisa bermanfaat untuk kita para manusia Juga seluruh binatang ternak kita Yuk coba yuk Ini langsung akan saya berikan pada entok Lihat ya, daripada harus membeli pakan mahal-mahal Sudah, kita tinggal tancapkan pohon singkong langsung hidup dan entok kita gemuk-gemuk seperti ini Lihat, sungguh sangat luar biasa Anakan entok ini ya, dan entok ini tumbuh secara alami dengan daging yang tentunya berkualitas sangat gemuk Ini saya pulangkan lagi ya Bahkan tidak hanya entok, bahkan tidak hanya entok ini saya juga mempergunakan dari hasil tanam singkong saya ini Saya buat menjadi pur Nah, lalu kemudian singkongnya ini dapat kita jadikan untuk sebagai pakan ternak ya Saya membuat ini menjadi pur yang sangat berkualitas sekali ya Tuh, lihat ya Wah, mantap sekali Daripada kita harus membeli pakan dengan harga yang sangat mahal ya Lihat, perutnya sudah sampai kayak bunting seperti ini Lihat, lihat semuanya ya Betul-betul ini Wah, ternak saya gemuk-gemuk sekali Jadi, banyak sekali manfaat kita menanam pohon singkong itu dari pucuk daun sampai umbinya itu sangat bermanfaat Jika kita betul-betul mau cermat untuk memanfaatkannya Selain banyak memberikan keuntungan Menanam singkong ini cukup mudah sekali ya Nah, saya di sini ingin berbagi tutorial bagaimana cara menanam pohon singkong ini dengan sangat mudah Hanya membutuhkan kecermatan sedikit Perlu difahami prakteknya saya di lapangan yang menanam pohon singkong untuk menghidupi ternak-ternak saya Jadi, untuk menghasilkan umbi yang lebat itu ada triknya Nah, yang pertama kita harus pandai di dalam menentukan bibitnya Jika lo ingin umbinya itu lebat, juga besar, maka carilah batang yang sudah berukuran besar Seperti ini ya Juga kemudian bekas pelepahnya ini cari yang lebih rapat Syukur-syukur lebih rapat dari ini Sudah pasti nanti umbinya itu akan lebih lebat Nah, lalu cara memotong ini sangat penting sekali Sepertinya remeh ya Lihat, perhatikan Bekas pelepah, bekas pelepah, bekas pelepah Kalau umumnya orang menanam singkong Itu diruncingkan seperti ini Itu adalah teknik yang sangat keliru Terus kemudian untuk di bagian bawah Dengan menggunakan golok ini Seperti ini ya Ini juga sangat keliru sekali Jadi, untuk menghasilkan umbi yang lebih banyak Itu dengan cara sistem menggergaji seperti ini Dari bekas gergaji ini Maka dia akan muncul tonas-tonas Ini perbedaannya ya Jika lo kita menggunakan gergaji Nanti di seluruh pinggir-pinggirnya ini Full bagian Itu akan muncul akar Nah, akar itu nanti akan update menjadi umbi yang sangat lebat Nah, lalu kemudian teknik memotongnya Jangan sampai ini merusak dari bekas pelepah ini Karena munculnya akar Semua itu berawal dari bekas pelepah ini Termasuk dari tonasnya Lalu, bagaimana agar kita itu lebih mudah cara menanamnya Kita lukai terlebih dahulu ya Cara yang dilakukan seperti orang pada umumnya Kita lukai seperti ini Supaya nanti tidak terbalik Mana bagian bawah Dan mana di bagian atas Nah, teknik yang benar Cara menanam singkong Itu jangan terlalu dalam Supaya umbinya itu lebih banyak Jadi, kita tidak menggunakan media sentimeter Sebagai ukurannya untuk menanam Tapi, lebih dengan memperhatikan Menghitung jumlah dari bekas pelepah ini Jadi, kedalamannya Itu akan kita tanam berapa Itu kita lihat dari bekas pelepah ini Nah, lalu kemudian rumusannya Karena menanam singkong itu tidak baik Kalau terlalu dalam Maka, kita cukup 1, 2, 3 3 bekas pelepah ini saja Yang kita tancapkan di dalam tanah Dan lalu, 1, 2, 3 3 ini yang kita munculkan di permukaan tanah Atau 4 yang kita munculkan di permukaan tanah Sebab kenapa? Alasannya adalah Supaya terjadi keseimbangan Antara akar yang ditumbuhkan Karena nanti akar ini Dia harus menghidupi dari Ini tunas-tunas yang bermunculan di Areal atas Sehingga, kalau tidak seimbang Antara bagian atas dan bagian bawah Sudah pasti nanti singkong ini Tidak akan bisa berkembang Secara maksimal Karena nilai keseimbangannya Tidak balance Secara rincinya Jadi teknik yang harus dilakukan 50% kita pendam di dalam tanah Dan 50% kita munculkan di permukaan tanah Supaya nanti pertumbuhannya itu Bisa seimbang Gitu ya Lalu untuk media tanam Lahan tanam ya Jadi kita harus memahami Sebagus apapun bibit kita menyiapkan Kalau lahan tanamnya tidak memadai Maka akan dapat menimbulkan masalah Nah Langkah yang tepat untuk mempermudah pekerjaan Berapa kedalaman yang pas Untuk menanam pohon singkong Dari tanah yang kita olah Jadi ketika kita mencangkul Mengolah tanah itu kurang lebih Minimum itu 30 cm 30 cm Dengan tujuan Kenapa harus 30 Karena 30 ini nanti Singkong ini dia Ini minimum loh ya Kalau maksimumnya Ya 50 cm Atau setengah meter Itu akan lebih bagus Karena nanti Sangat memungkinkan Akarnya itu akan tumbuh Dengan lebih cepat Karena Tekstur dari kegemburan tanah Yang memadai Nah makanya Karena ini adalah tutorial mudah Bagaimana cara menanam singkong Supaya dapat menghasilkan umbi yang lebat tentunya Maka saya membuat perumpamaan Yang 30 cm itu tadi Supaya nanti singkong ini bisa Memberikan umbi sesuai dengan yang kita harapkan Ya seminimnya 30 cm Karena Saya ingin membuat tutorial yang mudah Jadi kalau Saya Untuk mengolah lahan Saya ya pilih yang 50 cm Karena nanti akarnya itu akan lebih cepat berkembang Dan tentu umbinya akan jauh lebih melimpah Dibanding dengan yang 30 cm Tapi dengan kapasitas pengolahan tanah 30 cm itu sudah dapat memberikan Kelayakan Di dalam Bercocok tanam singkong Atau berbudidaya pohon singkong Jadi buat pemirsa yang memiliki Lahan-lahan kosong Saran dari saya Apalagi untuk yang hidup di daerah kampung ya Sayang Lebih baik kita tanami singkong Nanti ini bisa kita jual Atau bisa kita jadikan sebagai cemilan Atau mungkin kita bisa jadikan sebagai bisnis apapun Bahkan Kita mau jual pakan ternak pun Dengan singkong ini Dari pucuk daun sampai umbinya Itu Lebih akan terjangkau Dan Nilai keuntungannya itu akan jauh lebih besar Nah saya rasa dari semua apa yang sudah saya paparkan Ini sangat bermanfaat sekali ya Kita jumpa pada tutorial selanjutnya Salam Cinta Tanaman